Intro Semangatmu menuntut ilmu adalah kebahagiaan bagi kami gurumu. Pendidikan adalah paspormu untuk masa depanmu, karena hari esok adalah milik orang yang mempersiapkannya hari ini. Mejuah-juah, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Junita Riaukur Girsang dari Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan teknologi digital saat ini sudah memasuki seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali dunia pendidikan. Dengan perkembangan teknologi ini tidak sedikit menghasilkan inovasi-inovasi yang menunjang proses pembelajaran. Hal ini diindikasi dengan berkembangnya platform-platform pembelajaran. Tentu saja hal ini dapat membawa transformasi dalam dunia pendidikan dan menuntut dunia pendidikan untuk senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi ini dalam peningkatan butuh pendidikan. Dan diharapkan melalui sumber-sumber belajar digital ini yang dimanfaatkan oleh guru-guru dan peserta didik dapat menghasilkan pembelajaran yang inovatif. Dan sebagai pahlawan garda terdepan, guru harus mampu berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Ada tiga kegiatan berbagi dan berkolaborasi yang telah saya lakukan dalam penerapan pembelajaran inovatif yang memanfaatkan portal rumah belajar dan merdeka mengajar. Yang pertama, secara tatap buka dengan rekan-rekan guru di SMP Negeri 2 Simpang 4 di mana saya mengajar. Yang kedua, saya berkolaborasi secara tatap maya dengan rekan-rekan SRB GMP Sumut. Dan yang ketiga, secara tatap maya saya berkolaborasi dengan rekan-rekan SRB Igi Sumut. Dan di akhir video, saya melaksanakan pembelajaran IPA kelas 9 pada topik sistem perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan. Dengan memanfaatkan sumber belajar dari portal rumah belajar. Pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran kita nanti ya Bapak Ibu. Sudah pernah dengar tentang portal rumah belajar? Lumpu. Pada kegiatan berbagi yang saya lakukan secara tatap muka di SMP Negeri 2 Simpang 4, diawali dengan sosialisasi kegiatan pembatik, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan portal rumah belajar serta fitur-fiturnya. Kita akses dengan dua cara. Pertama, dari web. Kita cukup mengetikkan belajar.cabdikbud.go.id. Ini bisa juga dari aplikasi di Android. Kemudian, saya mengajak rekan guru untuk mengunduh aplikasi Rumah Belajar. Selanjutnya, saya berbagi praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan yang memanfaatkan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Rumah belajar, belajar di mana saja, dapat saja. Saya akan mengenalkan pemanfaatan portal rumah belajar ya. Selanjutnya, saya berkolaborasi dengan SRB yang juga merupakan Google Master Trainer. Kami berbagi praktik baik pembelajaran dengan pemanfaatan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Kolaborasi berikutnya bersama SRB yang juga merupakan anggota Ikatan Guru Indonesia Sumatera Utara. Saya akan memaparkan sedikit tentang asesmen. Sebenarnya asesmen ini bisa kita bagikan kepada murid kita ketika kita sudah membuat kelas. Portal rumah belajar juga sudah saya kenalkan kepada peserta didik saya. Jadi kami sudah memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di portal rumah belajar dalam pembelajaran yang kami lakukan. Pada kesempatan ini, kami melakukan pembelajaran IPA kelas 9 pada materi Sistem Perkembang Biakan pada Tumbuhan. Pembelajaran ini menggunakan metode discovery learning. Untuk menstimulus peserta didik, kami mengakses sumber belajar dari portal rumah belajar. Peserta didik diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Dan hasil belajar murid dapat mereka bagikan pada media sosial mereka masing-masing seperti Youtube, TikTok, dan lain-lain. Hai, perkenalkan nama saya Raya Hamdian Bursu Baki. Saya Yunanda Kaisbus Tebu. Saya Bursu Biasu Bursu Baki. Langkah pertama, potong bagian atas tebu. Sempan tebu yang sudah kita potong. Langkah ketiga, cangkong lubang sedalam 15 cm saja. Langkah terakhir, tanam tebu yang sudah kita potong. Demikianlah serangkaian kegiatan berbagi dan berkolaborasi yang telah saya lakukan. Tetap manfaatkan portal rumah belajar dan merdeka belajar dalam pembelajaran. Terima kasih. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Mejuah-juah. Selamat menikmati.